Tes, tes, tes Hari ini tuh hujan Aku tetep ngotot mau take video Yang mana akan pasti bocor dengerin suara hujan Tapi aku yakin Karena aku punya back sound nanti di Youtubku So dia akan tidak akan terpengaruh Ini adalah hari dimana menjelang satu tahun Eh bukan Ini dimana satu tahun perjalanan aku setahun yang lalu Karena video di handphone ku you know Kalau kamu udah nonton videoku sebelumnya itu videoku hilang Jadi yang tersisa sekarang adalah Aku nge-take sendiri video yang mau aku bahas Yang aku mau bahas adalah Perjalanan setahun yang lalu 2 ke 3 November Aku pergi ke Singapura Dengan budget yang sangat minim Tapi dengan tempat yang eksotis Tempat untuk melakukan photoshoot Begitu ceritanya Ya oke Kita ambil ini ku dulu Aku ngambil laptop ku Karena aku taruh semuanya disitu Ya Tunggu bentar Oke Aku itu Perjalanan dari Batam ke Singapura Tanggal 2 ke 3 November Aku sambil lihat skrip Ini skripnya Sudah aku baca Eh sudah aku tulis selengkap-lengkapnya Gitu Oke Jadi aku tinggal cek aja Aku mau kemana aja Dari awal aku pergi Sampai Aku pulang 2 ke 3 November itu Hari dimana temenku dari Padang juga ikut join Which is namanya Rocky Nanti aku kasih screenshot Instagramnya dia disini Dia join ke Singapura juga Karena kita sebenernya udah lama banget Traveling bareng Sama Rocky ini Pertama kali itu Kalau gak salah Bareng Rocky itu ke Makau sama Hongkong Aku belum take videonya dia Take video yang ke Makau sama Hongkong di 2015 Habis itu seringnya ke Singapura Karena dia tuh orang Batam Tapi tinggal di pulau Lewat sekupang gitu naiknya Dari sekupang ferry terminal Aku lupa dia kampungnya dimana Tapi dia tuh tinggalnya di Padang Oke Jadi tiap pulang ke Batam Pulang ke rumah dia Sebelum pulang ke Padang Pasti dia ngajak aku pergi ke Singapura Aku pun juga mau-mau aja Which is itu masih worth it menurutku Oke Sip Aku kali ini tempat ikutan berfoto itu Tempat yang dimana aku cek di Instagramnya Visit underscore Singapore Which is itu official Instagram untuk Tourism Singapura gitu Jadi disana aku pernah cek beberapa foto yang happening Yang di repost sama mereka Which is gila-gila anak konten ya Jadi aku ngambil foto tuh disitu Pertama itu tempat lokasi yang aku datengin Karena aku Batam lewat Harbourfront Tiket ferry itu harganya 280 ribu PP Jamnya itu macam-macam Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Macem-macem ada jamnya Bisa kamu lewat Batam Center ferry terminal Bisa lewat Sekupang ferry terminal Bisa lewat Harbour Bay ferry terminal Bisa lewat Nong Sapura Satu lagi lewat Waterfront City Nah ada 5 tempat itu ferry terminal Yang bisa kamu datengin melalui Batam going to Singapore Untung lokasi sih Kalau aku lewatnya waktu itu lewat Batam Center Kami lewat Batam Center Itu dimana orang-orang pada lewat semua Dari luar kota pun pasti lewatnya Batam Center Tapi ke orang Batam yang lokal Yang biasanya mereka tuh lewat yang dimana-mana Gak terlalu rame orang yang nantri Seperti di Vekupang itu sepi Waterfront itu juga sepi Karena jamnya dikit Kalau Nong Sapura Itu lebih ke yang aksesnya ke Changi Airport Karena ada resort di Nong Sapura itu Ada beberapa resort Seperti Montego, Tury Beach, Nong Sapuin Terus apa lagi ya Batam View Nah itu rata-rata turisnya itu lewatnya Lewat Nong Sapura Bukan lewat Batam Center Dengan tiket Rp 280.000 Dan sampai di Harbour Front Aku mau pergi ke Telok Belanga Hill Park Nah fotonya ada disini Taman bunga apa ya Aku pun juga gak tau Bunga Bogenville sepertinya Warnanya ungu Terus kamu bisa berpose ke sana Dan lokasinya tuh sangat Gak strategis aku bilang Cuman deket perumahan warga Bukan perumahan di Singapura itu namanya HDB ya Pokoknya apartemen-apartemen tempat tinggal warga-warga Singapura Dari sana itu aku ici Sebenernya di Singapura kamu bisa naik Dua transportasi Sorry, tiga Bus, MRT, sama taksi Aku lebih banyak menghabiskan kartu MRT aku di bus dan kereta api Nama kartunya Ease Link Nah itu dia, MRT Card Orang bilangnya MRT Card, MRT Card gitu Nah kalau kamu udah punya Jadi tiap ke Singapura itu harap selalu dibawa Kalau habis ini isinya tinggal di top up aja Di isi ulang minimal 10 dolar Kesana aku dari Harbourfront lewat ke Teluk Belanga Hill Park Kesana itu Kamu bisa naik bus Aku saat itu naik bus karena terdekat di aplikasi yang bisa kamu pakai untuk Singapura Maps Aku kasih lihat disini juga Yaitu di Apple kamu bisa download atau Google Play Store Aku pakainya Singapura Maps yang ada disini Semua bisa kamu jelajah dari sana Which is ketika kamu punya internet ya Kamu bisa beli paket internet Pas sampai di Harbourfront Atau bisa beli paket internet di online travel agent yang banyak dijual saat ini Aku belinya waktu itu lewat online travel agent Paket internetnya selama 1 hari Kalau nggak salah itu 100 ribu untuk 2 giga gitu Nah aku pakai itu hanya untuk direction di Google Maps aja Aku pakai Singapura Maps itu Tujuannya misalnya dari Harbourfront ke Teluk Belanga Hill Park Itu akan keluar nanti pilihannya naik taksi, naik MRT, dan naik bus Aku memilih naik bus karena mana yang termurah Namanya traveler atau backpacker Mana yang termurah itu yang dicari Naik bus, aku pergi ke Harbourfront Interchange di Siam Inn Harbourfront itu pusatnya ferry terminal Dan juga tempat pergantiannya bus Kalau misalnya bus interchange itu maksudnya station terminal bus Karena disitu juga ada Universal Studio, Vivo City Jadi sentosa, nah kesana itu juga pada ada Jadi aku naik busnya disitu Terus kalau kamu ke Singapura usahakan untuk melihat pelang ya Pelang nomor station Nomor station misalnya seperti disini dituliskan B14009 Jadi halte di depan kita sama halte di seberang jalan kita itu berbeda nomornya Jadi aplikasi itu menuntun kamu untuk kita harus selalu mencek, double check, triple check untuk kita bener gak berada di bus station ini Kadang-kadang kita sampai disini ternyata stationnya di seberang sana Nah itu kita harus pinter baca-baca lokasi Aku waktu itu pergi ke Interchange Siam Inn Di jalan Siam Inn Road namanya Di Harbourfront Interchange Aku ngambil bus nomor 124 Itu busnya di 124 Dengan naik itu Dengan 7 kali stop Nah gimana caranya kamu membaca 7 kali stop Karena aplikasinya live Dan juga di bus itu ada layar secara layar berjalan itu Itu juga akan sangat membantu kamu untuk kamu tahu kamu udah nyampe apa belum 7 kali stop Nanti kita sampai ke perumahan yang namanya Telok Belanga Hill Opposite Blok 70B Nah Opposite itu maksudnya kita nyampe di halte di seberang jalan Bukan di tempat kita berhenti harusnya Nah Opposite 70B 70B itu adalah sistemnya kalau di Singapura itu apartemen mereka itu nomor blok Nomor dulu baru nama jalan Beda dengan Indonesia Indonesia seperti perumahan Nah blok berapa, nomor berapa Nah disana gedungnya itu nomornya dulu 70, 124, 50 kayak gitu Nah nomor gedungnya 70B Sampai disana stasiun 14331 Kamu tinggal jalan kaki Menuruti petunjuk Terus mau datang jam berapa bus terakhir akan sampe Nyampe disana foto-foto aku nyampe disitu jam 12 siang Which is sangat panas banget Kalau lihat fotonya itu pakai baju ini Demi bergaya foto Tapi aku posting di Instagram sepertinya Ya aku posting itu di Instagram Terus lanjut ke Telok Belanga Hill Part Kami berlanjut ke Henderson Wave Di Henderson Wave juga aku melewati aplikasi yang sama Lewat Singapura Maps Dari Henderson Wave itu memakan waktu hanya 6 menit Biaya yang kamu keluarkan dari nyampe ke Harbor Front Dari Harbor Front ke Telok Belanga Hill Part ini adalah 0,83 Singapura Dollar Sebenernya lebih hemat pakai kartu MRT Ageling Card Sorry Kalau pakai cash itu lebih mahal Aku lupa berapa biayanya kalau kita bayar cash Tapi seminimal mungkin kamu usahakan beli kartu itu Karena which is expire-nya sangat lama Aku selama beli kartu MRT baru sekali ganti Dari 2012 baru sekali ganti Karena udah expire Kalau nggak salah 10 tahun gitu deh Nah itu baru sekali ganti gitu Jadi jangka waktunya sangat lama sekali Dari Telok Belanga selesai foto-foto Panas-panas istirahat Kita kembali menuju tempat yang tadi Karena kita mau ke Henderson Wave Henderson Wave itu di sini Tempat fotonya Oke Kayak jembatan Tapi kalau dilihat dari foto Kayak ada bergolombang gitu deh Bergolombang tempatnya Tapi jalanannya pakai kayu Bukan kayu kayak kita di kampung ya Pokoknya jalanannya bukan jalanan asfal Tapi dikasih kayu Tapi di bawahnya Ini-nya pakai beton gitu Kesana itu butuh waktu 6 menit Kembali ke tempat pertama Kita diturunkan oleh bus Yaitu di Telok Belanga Oposat Blok 70B Dengan station B14331 Kamu harus hafal station itu Maksudnya kamu harus cek Itu udah bener apa belum Karena kadang di Singapore Maps Kan kita kadang masih error-error ya Baca map ya Aku pun karena udah sering kesana Masih aja sering nyasa Pas sampai kesana Naik bus Nomor 124 Dua kali stop Terus kamu sampai ke Telok Belanga Haze gitu Dua kali aja Ternyata deket Dua kali stop Ke Telok Belanga Haze Dan jalan kaki 104 meter Dengan biaya sama Jauh dekat itu Biasanya harganya 0,8390 dolar Sampai foto disitu Istirahat Foto-foto Gitu ya Karena ada nyampe sana Kita berlanjut Dari Henderson Ke Jewel Chani Airport Ini agak jauh Perjalanannya Karena yaitu dia Roki belum pernah ke Jewel Aku udah pernah ke Jewel Tapi belum aku Record juga videonya Oke Dari Jewel Pilihannya Aku naik MRT Bukan naik bus Karena naik bus Akan lebih lama Kalau naik MRT Itu 1,93 cent Which is hampir 2 dolar Oke Naik MRT Menyempuh jarak 1 jam 2 menit Jauh ya Karena jauh banget Itu Dari Henderson Wave Kita jalan kaki dulu Dari tempat kita Foto-foto Cari tujuan Henderson Road Blok 1 Stationnya 14,229 Kamu tinggal cari bus Tujuan Nomor 195 Yaitu Pas sudah dapat bus 6 kali berhenti Nyampe di Tiongbaru Station Tiongbaru Di Tiongbaru MRT Terus Kamu lanjut Naik MRT Warna hijau Warna hijau Itu adalah Tujuan Cengi Airport Nah Tujuan itu Kamu ambil Tujuan Tanah Merah Dari Tiongbaru Tiongbaru Station Yaitu Tiongbaru itu East West Line East apa ya Timur ya Timur Barat Gitu Timur Barat Dengan tujuan Tanah Merah Setelah sampai Tanah Merah Kamu ganti lagi Menuju Cengi Airport Nah Nyampe disana Cuma butuh waktu Cuma butuh jarak 331 meter Ini jarak yang aku share Itu adalah berdasarkan App ya Tapi aku gak percaya Kalau Kita jalan kakinya Lebih lambat Lebih cepat Itu kembali ke kamu Terus Nyampe di Jewel Kita lanjut ke hostel Di tempat kita menginap Di daerah Bugis Nah Di hostel ini Seperti Pada umumnya traveler Aku gak nyari hotel Yang isinya 2 kamar 3 kamar Isinya 1 kamar 12 orang Ya maklum lah Singapura itu Kursnya lebih tinggi Dari Rupiah Jadi lebih mahal Kalau nginap 1 kamar Isinya 2 orang saja Which is itu hotel Bintang 3 Jadi aku nginap Di kampong At Arab Di jalan 48 Arab Street Kampung Glam Bugis Jadi di daerah Bugis Station Nah Satu malam itu Dengan 12 bed Sharing sama orang-orang Harganya Rp160.000 Termasuk Breakfast Gitu Jadi Maksudnya Satu bed itu Buat aku Terus ada orang lain Yang disana Juga ikutan Tapi disana itu Ada lockernya Ada handuknya Pokoknya lengkap Dikasih sama Tempat tidurnya Kasurnya Sama Selimutnya Itu dikasih Dan itu dapat Sarapan pagi Jalanan dari Joel Ke hostel Di kampong At Arab itu Menempuh waktu 38 menit Aku juga naik MRT Karena tadi Perginya MRT Pulangnya aku naik MRT lagi Nah dari MRT Dari Canggih itu Jalurnya warna hijau Aku Turun 2 stop Ke Tanah Merah Karena Canggih itu Cuma 2 Kalau mau ke Canggih itu Otomatis kita harus Ke Tanah Merah dulu Nanti dari Tanah Merah Baru kita ganti Aku Masih Dengan tujuan warna hijau Tujuannya ke Jukun Dengan 4 stop 4 stop itu Berhenti 4 stop Aku berhenti di Payal Lebar Kemudian aku berganti MRT Dengan warna kuning Warna kuning Dengan tujuan Dobigal Dobigal 4 kali stop Sampai disana Aku harus berhenti Di Nikol Highway Nikol Highway itu tempat Arianya bugis Gitu Nah di Nikol Highway Jalan kaki 500 meter Sampai di hostel Sampai disitu Taruh tas Dan aku udah kontekan Sama temanku dari Meksiko Which is Namanya Gaby Dia 6 bulan tinggal di Batam Which is Dia training Di tempat aku bekerja Sebagai F&B Juga sales and marketing 3 bulan di sales Terus juga Sisanya dia Dia di F&B Terus Si kita foto-foto Aku janjian sama Gaby Itu kalau gak salah Makan malam deh Nah sembari makan malam itu Aku pergi sama si temenku Ke Parkview Square Parkview Square ini disini Itu sebenernya Parkview Hotel Hotel tapi lokasi Tempat fotonya keren banget Bagus tempatnya Aku foto disitu Nah dari hotel Kami cuma jalan kaki Sekitar 500 meter Kalau di Singapura Itu ragi-ragin jalan ya Karena Apa-apa Kalau Lebih dari 1 kilo Baru ada jalur bus Karena Dekat-dekat Rata-rata orang itu Pada suka jalan kaki Jadi Ya itu Harus banyakin jalan Kita malamnya itu Janjian ke Chinatown Mau makan malam Sama Gaby Terus Dari Parkview Hotel Aku lanjut naik MRT Mau Ke Chinatown Itu naik MRT 13 menit Dari Parkview Aku jalan kaki 400 meter Ke MRT Warna kuning Dengan kuning itu Tujuannya Dobigal Nah di Dobigal Warna kuning aku berhenti Terus aku ganti Ke warna ungu Dari warna ungu Sampai aku di Chinatown Berhenti 2 stop aja Nah itu Jalan kaki 145 Dekat banget 100 meter Itu dengan biaya 1 dolar 3 sen Nyampe sana Kita makan malam Fotonya ada disini Oh iya Makan di Chinatown Tentu gak mesti Makan non halal ya Jadi makan halal pun juga ada Halal dan non halal Kan kita kembali ke hotel Ke hostel Ternyata hostelnya kita Sama Gaby itu Sangat dekat sekali Nah Gaby waktu itu Kalau gak salah Mau perjalanan ke Labuhan Bajo Ma Bali Tapi dia mau Titip tasnya dulu Dia titip tas di hostel itu Sebelum dia kembali Ke Meksiko Eh kalau gak salah Dia kembali ke Kanada Dia tempat saudaranya Ada di Kanada Karena dia udah selesai Program Internship Training di Batam Sebelum dia pulang Ke Kanada Terus dia mau ke Malaysia Habis itu Singapur And then ke Indonesia Ke Bali Yang malah Buhan Bajo Balik ke Singapura And then Singapura baru ke Kanada Begitu Seingat aku ya Setahun lalu I will shout to Gaby And send this video To Gaby also Terus Kita ke hotel Masing-masing Aku naik MRT Bareng dia Cukup 16 menit Dari Chinatown Nyari MRT Tujuan warna biru Yaitu ke Bukit Panjang Nanti berhenti Di Boogie Station Jalan kaki 400 meter Sampai di hotel Masing-masing Which is hotel aku Suma tetanggaan doang Satu blok Aku disini Dianya disebelah sini Pagi kita udah ready Mau janjian Besok pagi Mau kemana aja Dia sebenernya Pengen makan di Hawker Apa namanya Hawker Chan Hawker Chan itu Pokoknya Restoran Yang Dapat Nominasi Award Sama Chef terkenal Di luar negeri Aku pun juga lupa Namanya Fotonya ada disini Nih Dia tuh pengen Makan disitu Which is itu Non halal Karena aku gak bisa Makan Kita tuh nanti Cuman nemenin Sebelum kesana Ternyata itu Lokasinya adanya Di Chinatown juga Jadi besok paginya Kita kembali lagi Kesitu Agak siang Gak masalah Kita berlangkannya Jam 11 Atau jam 10 Aku sekalian Check out Aku sekalian Check out Dari hotel Tujuannya Kita ke Budha Tut Relic Temple Museum Jadi kita masuk Kesitu Dengan naik bus Dari hotel Aku jalan kaki 209 menit Ke Sultan Masjid Sultan Terus aku naik bus Dengan nomor 145 Dan 8 kali stop Nampai di Maxwell Food Center Jadi semalam Kami makan itu Di Maxwell Food Center Namanya Tapi daerahnya Chinatown Oke Nyampe disana Nyebrang jalan Langsung ketemu Sama museumnya Museum Budha Tut Relic Temple Jadi foto-foto disitu Fotonya disini Terus juga Masuk dalam Museum itu juga gratis Jadi kita bisa Lihat isi dalamnya Tapi Kalau gak salah Harus pakai Sarung Ya Kalau gak salah Kalau celana pendek Gak bisa Eh Celana di atas Paha itu Gak boleh Jadi kita harus Pakai sarung Aku foto-foto disitu Bareng Gabby juga foto Temanku Rocky juga Ikutan berfoto disitu Dan akhirnya Kita ketemu Makan di Halper Center Terus Makan disitu Habis dari Chanatang Jalan-jalan lagi Kita ke Tujuannya Garden by the Bay Aku sebenarnya Garden by the Bay Ini udah Berapa kali ya Pokoknya udah sering lah Rocky pun juga Udah pernah ke Garden by the Bay Cuman si Gabby kan Belum pernah Ke Garden by the Bay Tepat di bawahnya Marina Bay Saints Itu Terus yaudah Kita kesana Lewat MRT Tux itu Sembilan menit Waktunya Dari MRT Chinatown Cari MRT warna biru Tujuannya Bukit Panjang Dengan tiga kali berhenti Kita nyampe di Bayfront Gitu ya Terus Ikutin petunjuk aja Karena tiap MRT itu Ada petunjuknya Mau kemana Kemana Di mall Kalau enggak Di jalan keluar Nah Nanti ikutin petunjuknya Dengan biaya 0,83 Singapore dollar Foto-foto disitu And then Sorenya Udah sore Aku pulang Ke Haberfond Gabby Kembali ke hotelnya dia Karena dia mau siap-siap Pergi ke Bali besoknya Aku pulang ke Indonesia Which is Lewat datang Dari Garden by the Bay Ke Haberfond Kamu juga bisa Naik MRT Cukup dengan 15 menit Dari Kembali ke Station yang tadi Bayfront tadi Tapi naik MRT yang warna biru Tadi juga warna biru Bayfront ya Terus Dengan tujuan Chinatown Warna ungu Terus kamu keluar Dan ganti warna Ungu Eh sorry Tadi warna biru Pokoknya naik MRT 15 menit Kembali ke Bayfront MRT Naik MRT Warna biru Tujuan Chinatown Habis itu Kamu keluar Ganti MRT Dengan warna ungu Begitu Tujuan Haberfond Dengan biaya 1,28 Singapura Dolar Dari semua tempat Yang aku datengin Mulai dari Berfoto Di Yang mana ini Bentar Bentar ya Bentar Berfoto di Telok Belanga Terus ke Henderson Wave Terus ke Jewel Changi Nginap di Arab Street Terus di Parkview Hotel Terus kita ke Chinatown Kita ke Chinatown lagi Ke Buddha Tut Relic Temple Dan kita pergi Ke Hawker Chan Makan Dan kita Terakhir ke Garden by the Bay Apa biaya yang aku keluarkan Setelah aku hitung-hitung Yaitu Ferry Rp280.000 Di hostel Semalam Cuma Rp160.000 Including breakfast Dan makan itu Pertama makan siang Sama makan malam Aku makan siang lagi Kalau gak salah Totalnya itu Adalah 17 Singapura Dolar Sekali makan Ada yang 5 dolar Ada yang 10 dolar Tergantung Menu apa yang kamu pesan Kalau minum aku gak minum Karena aku bawa botol minum sendiri Dan juga Ikutan Udah include Dengan transportasi MRT Selama yang aku ceritain Dari awal tadi Itu totalnya MRT nya 10 dolar 41 sen Kalau dijumlahkan semua Yaitu 27 dolar 41 sen Singapura Dolar Dikurskan ke rupiah Saat ini Oktober ini Aku take video Oktober Nanti aku uploadnya Di November awal Itu Sekitar Rp290.000 Oke Ferry Rp280.000 Habis itu Hostel Rp160.000 Habis itu Transport dan makan Senilai Rp290.000 Dan internet Rp100.000 Aku menghabiskan uang Sebanyak Rp850.000 Dua hari Satu malam Nyampe di Singapura Nah Itu wisata Anti mainstream Yang mainstream nya Cuma di Jewel aja Sisanya anti mainstream sih Menurutku Karena aku Yang anti mainstream itu Henderson Wave Sama Keloblama Hill Park Yang aku lihat di Instagram nya Visit Singapore Oke Nanti kalau misalnya Udah buka Bordernya Singapura Tujuan ke Batam Dan which is baliknya Batam tujuan Singapura Kamu bisa Menjadikan ini Sebagai Panduan Kalau misalnya Kamu mau pergi juga Pokoknya Harus download Singapura Maps Atau pakai Google Maps Kalau yang familiar Aku pakai Singapura Maps Karena sudah ada Nomor boss nya Kalau Google Maps Ada Cuma aku kurang mengerti Aku kalau ke Google Maps Kau udah nyampe aja Nyampe di Station itu Terus jalan kaki Ke lokasinya Berapa jauh Nah itu baru Aku pakai Google Maps Tapi kalau naik bus mana Nomor berapa Berhenti di mana Aku pakainya Singapura Maps Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat kamu Yang pasti Jangan lupa Like, subscribe, and comment Kalau video ini menarik Dan kamu tulis komentar Kalau ke Singapura Kamu pernah Kemana saja Ada gak liburan kamu Yang anti mainstream Maksudnya Ke tempat-tempat Yang belum didatangin Para wisatawan asing Wisatawan lokal Mungkin banyak Wisatawan asing Tapi ngeliat fotonya Berdasarkan Instagram Salah satunya Joel Joel kan Udah happening Banget gitu Bukannya Kalau gak salah April 2019 Ya April 2019 Joel itu Aku kesana tuh November November kedua kalinya Pertama kalinya Berangkatnya sendiri Ke Joel itu Oke Sampai ketemu Di kesempatan selanjutnya Stay safe and bye